Katekismus Baltimore No. 1, Pelajaran ke-28, mengenai Perintah ke-2 hingga ke-3, yang diterjemahkan dari The Baltimore Catechism I, yang telah mendapatkan imprimatur oleh John Cardinal McCluskey, Archbishop of New York, pada tanggal 6 April 1885, serta James Gibbons, Archbishop of Baltimore, pada tanggal 6 April 1885. Apa bunyi Perintah ke-2? Bunyi Perintah ke-2 adalah, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Apa yang diperintahkan oleh Perintah ke-2 kepada kita? Perintah ke-2 memerintahkan kita untuk berbicara dengan hormat kepada Allah dan para kudus, Tentang semua hal yang kudus, dan menjaga nazar dan sumpah kita yang telah ditetapkan. Apa itu sumpah? Sumpah adalah menghadirkan Allah untuk menjadi saksi kebenaran atas apa yang kita ucapkan. Apa itu nazar? Nazar adalah sebuah janji yang sengaja dibuat kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang menyenangkannya. Apakah berdosa jika kita tidak dapat memenuhi nazar kita? Jika kita gagal memenuhi nazar kita, kita berdosa. Dosa berat atau dosa ringan tergantung pada sifat nazar tersebut dan tujuan dari nazar tersebut. Apa yang dilarang oleh Perintah ke-2? Perintah ke-2 melarang semua kebohongan, pengucapan kata-kata kasar, perlakuan tidak adil, sumpah serapah, penghujatan, pengutukan, dan pengumpatan. Apa bunyi perintah ke-3? Bunyi perintah ke-3 adalah kuduskanlah hari Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan pada hari minggu dan hari raya wajib? Kita menyembah Tuhan pada hari minggu dan hari raya wajib dengan merayakan misa, berdoa, dan melakukan tindakan baik lainnya. Apa yang dilarang oleh Perintah ke-3? Perintah ke-3 melarang semua pekerjaan fisik yang tidak perlu dan apapun yang dapat menghambat pengudusan hari Tuhan yang seharusnya dilakukan. Apa itu pekerjaan fisik? Pekerjaan fisik adalah pekerjaan yang lebih membutuhkan kekuatan fisik daripada pikiran. Apakah pekerjaan fisik pada hari minggu boleh dilakukan? Pekerjaan fisik boleh dilakukan pada hari minggu jika diperlukan untuk penghormatan kepada Allah, kebaikan sesama, atau kebutuhan lain yang mendesak. Ajarilah aku, ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, sebab engkaulah Allahku. Terima kasih telah menonton!